Nyambung video sebelumnya, saya masih berdiri di exit tol Papanggu. Ya ini pagar ya, pagar yang membatasi ram atau jalan keluar tol Papanggu, exit tol Papanggu dengan perkampungan warga di sebelah kanan tembok ya, kalau dari tempat saya berdiri. Nah ini saya lihat sore ini, disini sudah ditutup. Kemarin, dua hari yang lalu, saya kesini masih ditutup sementara pakai barrier atau pembatas yang dari plastik warna orange. Dua hari yang lalu itu, nah sore ini saya lihat sudah ditutup. Ini tadinya warga bisa lewat dari gang ini ya, gang 21, ini warga kas 6, gang 21. Tadinya warga bisa lewat sini, sebelum ini ditutup ya, bisa nyebrang ke gang 21 yang sebelah sana. Nah itu warga kas 1, gang 21, di sebelah utaranya tol dalam kota. Ini tol dalam kota di atas atau tol pelabuhan. Nah ini lagi macet ya, ini disini nanti akan dibikin beton ya, akan dibikin beton. Nah ini nggak besi begini aja, nanti akan dibikin beton seperti yang di sana ya. Nah di seberang sana juga sudah ditutup seberang sana. Nah ya, jadi motor-motor yang sebelum ditutup ini bisa lewat dari sebelah sana, gang 21, sebelah utaranya tol dalam kota, ya, lewat atau melintas ke sini. Ini gang 21 juga, tapi ini warga kas 6. Begitu juga sebaliknya, dari sini bisa lewat ke sana. Nah ya, tapi karena ini sekarang sudah jadi exit tol, Pak Pangguh, ini ditutup. Kendaraan dialihkan lewat sebelah sana. Ada di video saya 2 hari yang lalu, pengalihan arus lalu lintas di ujung jalan Danau Bisma. Begitu dulu, laporan pandangan mata sore ini dari exit tol atau jalan keluar tol Pak Pangguh. Ini jalan tolnya belum dibuka untuk lalu lintas, jadi ya orang juga nggak bisa jalan di situ. Ya, nggak boleh gitu, nggak boleh jalan di situ, walaupun sepi itu. Ya, jadi saya mediokannya dari luar pagar ini, luar pagar. Dari jalan warakas 6 gang 21 yang ini. Nah, saya pergi ke sini. Kecuali. 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 Terima kasih.